selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan melakukan tutorial pemasangan timming belt pada kendaraan Mitsubishi L300 oke kita simak video selanjutnya kita bongkar dulu klem radiator spoiler nya ini kita bongkar ada bawa 2 ini kalau kita buka cover buka apa ini safety nya radiator, lepas kipas lepas pulley oke ikuti keseruannya untuk melepas timming belt nya ini ada 12 ini, 1, 2, 3 ini kita kendori dulu ya oke, ini kita dorong aja langsung ini kan gerai ini kalau kita dorong langsung kita kunci aja nanti 12 nya di masangnya biar enak oke, kita dorong dulu ya sudah, ini sudah nganci ini udah kendor, nah kendor kan oke, kita lepas aja langsung untuk timming nya ada lepas kita lepas juga ini timming balancer nya ini ini yang dibawah ini ini timming kecilnya ini kita lepas juga ini ada bawa 12, 1 sama ini 1 kita kendori oke, untuk pengunci nya spring nya sudah lepas kondisi timming nya ini sudah retak-retak ini sudah s-flyet sudah garis ini untung gak sampai putus kalau putus ini akibatnya sangat fatal ini oke, lanjut oke guys, pertama-tama kita topkan dulu di posisi top yang ini ada tandanya kecoaan ketemu tanda panah untuk yang dibalancernya ini nah, ini ada kecoaan ketemu tanda tanda panah ini ya diperangkan sedikit ya, ini pas kalau yang dibawah nah, sama ini juga coaan ketemu tanda panah oke, lanjut untuk pemasangan timming belnya kita pakai alat bantu sepion oke, sudah pas tinggal kita pasang pegasnya tinggal kita pasang pegasnya kita pasang boat mengunci nya kita atur kekencangannya ini guys yang gak boleh terlalu kencang-kencang banget selanjut untuk kesatuan camshaftnya ini ada titik ini ketemu tanda panah kita paskan ya, pas kalau diinjeksi pumpnya ini ada coaan ini ya ketemu tanda panah disini menggunakan kunci 19 kita tahan disini ya, ini pas dah nanti waktu pemasangan kita tahan pakai kunci kita tahan kunci sedikit aja set oke eh, lanjut untuk pemasangan timming nya timming bel kita tahan sedikit menggunakan kunci 19 untuk bus pomnya biar agak ngeser ke kanan sedikit biar pas sama tanda panahnya untuk yang bawah tadi sudah ditopkan tinggal kita kendori ini bol 12 nya kemarin kita sudah angkat ke sana tinggal lepas aja sudah kembali ini biar ini ya kan sudah dengan sendirinya ini isik langsung kita geser sedikit sedikit pukul-pukul biar mapan ya sudah pas lalu kita kencangi bol 12 nya yang kita kendori tadi kita kencangi lagi kita kita cek juga yang bawah kita pastikan bautnya jangan sampai ada yang kendor oke sudah pas semua oke guys untuk untuk timming bill nya sudah terpasang tinggal kita pasang aksesoris nya ya cover-cover nya oke mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kawan-kawan jangan lupa subscribe like and comment supaya video saya berkembang oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax